Kepulauan ke-70, Kurbrimob Polri. Ditemui usai menjadi Inspektur Upacara dalam Upacara Hudbrimob ke-70, Kapolri Gen. Badrodin Haity mengatakan pengamanan pilkada serentak di berbagai daerah saat ini menjadi prioritas utama. Saat ini pihaknya telah melakukan berbagai kesiapan latihan keamanan mulai dari perencanaan hingga pengawasan di lapangan. Dalam melakukan tugas tersebut, Barodin Haiti mengerahkan seluruh kesatuannya, termasuk dengan BRIMOB. Menurut Kapolri, peran BRIMOB tidak hanya diperuntukkan untuk menangani kejahatan yang berintensitas tinggi semata. Lebih dari itu, BRIMOB juga dapat diperbantukan untuk mengamankan seperti pilkada, bantuan SAR, Jukrasah, hingga penanganan konflik sosial. Bertepatan dengan hari ulang tahunnya, Kapolri juga meminta BRIMOB untuk memaksimalkan tugas dan fungsinya. Terlebih dalam melaksanakan keamanan selama pilkada serta penegakan hukum secara profesional dan proposional. Kemampuannya, kemudian kita cek juga perencanaannya, kemudian plottingnya, itu semua sudah siap. Termasuk perencanaan potensi, manakala terjadi situasi yang ada konflik-konflik sosial. Dari Jakarta, Muhammad Ibrahim dan Nur Tanti Purba melaporkan. Terima kasih.